Video kunci yang kami dapatkan semakin memiliki titik terang yang beneran, ya. Kenapa? Karena ini kami menghendirikan dengan CCTV yang juga didapat di GIT yang sama, GIT 13. Sehingga kami semakin melihat ini bahwa persoalan utamanya dalam konteks strategi kandungan adalah Basta Air Mata. Jadi kita sandingin video kunci kami dengan CCTV tadi, kita kocokin waktunya, kontrinya, dan sebagainya. Termasuk bukit yang sangat kuat di pintu 13 itu, yang kita bisa lihat yang kemarin masih angkanya masih jatuh gas air matanya itu di sebelah mana. Setelah itu terkonfirmasi dengan video BIT 13 yang kami tadi dapat. Makanya dengan mencandingkan video kunci kami dengan CCTV BIT 13, itu semakin menambah tebal keyakinan kami bahwa persoalan utamanya adalah gas air mata yang membuat contohnya banyak korban. Kalau secara umum kita lihat video yang beresal di publik macam-macam itu kan eskalasi mulai menjadi sangat manik, terus mulai mobilisasi orang jadi banyak itu karena-karena penembakan gas air mata. Termasuk penembakan gas air mata yang sifatnya mengejar mereka. Itu titik poin yang krusial dalam konteks kenapa kami salah satunya ngomong bahwa gas air mata adalah problem utamanya. Problem yang lain ya banyak, nanti soal protester, soal melanggaran SIPA, BSI, macam-macam. Nah ini sedang kami kejar makanya kami minta keterangan ke rumah. Terima kasih telah menonton!